Makanya kata Nabi, kamu harus senang ya maksarul muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya gak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah. Dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, itu kalau sama yang kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya Allah. Setelah sholat duhur ditanya lagi, nunggu apa asal? Sehingga, Jadi kalau, ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Itu enggak masuk sorga. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka diantara ijazahnya nabi apa? Melakukan satu verdu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi ini hati saja setelah subuh nunggu apa? Nunggu. Setelah duhur. Meskipun kita di perapatan. Eh apa? Nunggu asal. Tapi asal betul. Jangan nunggu. Tau pas asal. Tidak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi diantara kebanggaan Allah. Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah melakukan satu verdu. Kemudian menunggu verdu yang lain. Maka ulama dulu itu rilek. Sampai Senawawi al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasut mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya. Tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati? Sementara bupati enggak pernah datang ke ulama ngaji iya. Jawabannya Senawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang. Sehingga nyari uang untuk pondok, untuk menjid. Sementara bupatinya enggak tahu gunanya ilmu. Maka enggak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedunyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten? Bukan bupati ngantri di ulama. Jawabannya. Karena ulama tahu gunanya. Wah. Sementara bupatinya enggak tahu gunanya ilmu. Kira-kira gitu. Ada ustadz enggak ganteng. Kesen-semerondo cantik. Karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saat nikah nanti punya anak jadi ghost. Karena kan siyakyai gitu. Tapi rondonnya raro gunanya dia. Karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rilek. Rilek. Menafsirkan apa saja itu rilek. Termasuk saat terpojok. Itu rilek. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Gak ada rasa takut. Gak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Seorang lagi. Melihat sesuatu itu gampang saja ringan. Saya beri contoh ya. Betapa pentingnya mindset ya. Cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena menganggap hidup itu lama. Dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana. Kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasah. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya. Bisa ngerumat tabur, roh, amar, suheb. As-sabu sufah itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya. Bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang gak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat ahlus sufah. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin. Untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan. Tapi Nabi mampu menghidupi ahlis sufah. Sikan cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang. Ketika Nabi tanya. Ya Aisyah. Makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah tadi ada orang minta tak kasihkan. Maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap. Makanya Nabi terus ngentikan. Ya kalau mukhotobnya lelaki ya kira-kira begini. Wahallah kamin malika illama akal tafaafnaita. Walabista fa'abalaita. Terus hanya. Wata sodakta fa'abukaita. Herta kamu ya kamu makan kemudian ke WC. Jadi kotoran. Atau punya pakaian mewah nanti rusak. Wata sodakta fa'abukaita. Ada yang kamu sodakokan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari khadis itu. Misalnya punya uang 1 miliar. Karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut. Disodakokan kemecit 50 juta. Yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut. Dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sodakok itu apa? Ya sodakok itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak bilang sodakok itu muras. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan. Bukan cara berpikir umat apa. Sehingga Syed Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta. Kemudian beliau ngasih. Itu beliau bilang gini. Marhaban biman hamalazadi ilal akhiram. Maturnuun. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan. Ya sudah. Kalau kita kan enggak. Wah pengemis itu ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya. Mungkin kita agak-agak enak. Kemudian zaman akhir itu ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot. Terus tak beri contoh lagi. Kebahagiaan ketika kita milih Islam Modera. Islam kita diajarkan guru-guru kita. Utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia. Termasuk Habib Umar. Saya juga ikut swan ke sini. Pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra. Di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya. Beberapa ulama lah. Banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritaini seorang alim. Ketika ada orang ekstremis gitu. Mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam. Karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama saya Sa'rawi. Saya Sa'rawi itu mufasir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin. Karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat. Mereka kemana? Ya ilah benar. Mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi. Wahal masyiruhum ilan nar muradun nabi amlah. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka. Itu yang diinginkan nabi apa enggak? Ya tidak. Ya sudah. Nggak usah dibom. Ditunggu tobatnya. Karena kalau mati dalam keadaan itu. Ke neraka. Dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah. Terus ekstremis ini menjadi tobat. Tidak berpikir ekstremis. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majiduk. Itu kalau berdoa agak kacau. Tapi enggak bisa dibantah. Mesyur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah. Tapi kalau sebelum wali enggak boleh. Itu-itu baik datang ke makamnya Rasulullah s.a.w. Terus doanya itu begini. Ya Allah sekarang terserah engkau. Ya Allah sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh. Jika saya engkau jadikan orang soleh. Maka surrah habibu. Maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasek. Maka yang susah kekasihmu. Yang senang musuhmu. Jadi kan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak terror. Ya jadi berdoa diroto. Wah itu pasti mandi itu. Karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh. Maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasek. Maka musuhmu yang senang kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan. Mau menyenangkan kekasihmu. Atau menyenangkan musuhmu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau kopi pasto itu gak keren. Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rilek. Rilek itu nyaman. Karena ya tadi. Kul bifadlillah wabirrohmati wabidhalika falyafruf. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngentikan. Innaladhi narmunal muhsonatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat. Sehingga mereka in dengan toat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud. Kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat. Enggak kan? Karena sudah nyaman dengan tahajud. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy. Seneng. Karena ini untuk kampanye. Seneng dengan ngaji. Dengan toat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu itu sebahagia. Seneng dengan toat. Istiqnas billah mu'anasah billah farah billah idmi'nantumakninah billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita yang manusia. Pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serau saat dicerita nolah. Nah orang-orang dulu itu orang yang sukses. Mengelola bahagia ma'awah wa billah walillah. Sehingga wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak itu tidak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi. Kulu buhum ma'awah. Hatinya itu ma'awah. Itu ada seorang wali itu jadi wali. Umar bin Abdul Aziz. Yang dikenal Khomisul Khulafa. Khomisul apa? Khulafa. Di luar Khulafa Ur-Rosiddin 4. Di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal. Itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis beliau senang. Terus tanya. Kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ilah Khairi Madhub bin Ileh. Kejad terbaik. Tiba-tiba ngurit. Bekwe bulat. Atau ambil Arhamur Rahimin. Yaitu Awas Fahna Hu. Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika mau meninggal itu. Muridnya nangis semua. Beliau marah. Kamu harusnya pesta. Karena saya mau ketemu kekasih saya. Malah kamu tangisi. Goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi. Mereka tidak ingin ketemu Awas itu. Danggap problem. Harus sesuatu yang membahas. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau. Pernah dengar doa itu. Dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Eman kan enggak? Apa yang mati ku wadi. Saya enggak tahu wadi dosa, wadi Israel, wadi malaikat siapa? Malaikat. Mungkar nagir. Sebenarnya enggak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik. Mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul. Kalau kamu orang yang buruk. Itu kata Nabi. Anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Aku urib terus. Malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa begini. Allah maja'alil khayata ziyadatan li fikuli khairin wal mauta rohatan li minkuli syarih. Ya Allah kalau saya hidup. Ya anggap saja. Ziyadah fikuli khairin. Berpotensi nambah kebaikan. Kalau saya mati. Anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali guyon. Makanya tradisi ulama-ulama NO. Ulama-ulama pesantren. Ya ada hanya NO loh. Pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati. Orang nakal gitu mati. Ini saya gitu. Itu hadirin harus tidak terima. Tapi dipaksa sama kaya-nya. Saya gitu. Lama-lama dipaksa. Saya gitu. Padahal ingat ini kaya. Wisra'iswa maksiat menenai. Saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fikuli khairin wal mautah rohatan li mingkulli. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya. Sudah pinter. Sudah maju. Berani mati. Tapi jangan di sini ngelengelopan itu ya. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian dengan apa. Nabi ngajari kita tadi. Ya Allah jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan. Dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulama-nya tadi. Nak lagi rukun bektongo, ya saya anggap aja koncok keapian. Nak menengan benra utang. Jadi pokoknya penak terus gitu. Nak bujo lagi ngamuk, Alhamdulillah gak ngajak belonjo. Nak pas rukun, ya Alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim. Itu ngendikan begini. Ada yang tanya. Saya itu dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini, ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini. Malah bagus tuh gitu. Pewes melarat, buruhnya uang. Ya sudah kamu miskin, buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang. Malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa. Pas kamu miskin gak ada yang lihat. Gata-gata. Jadi apa ya. Dianggap enteng saja. Akhirnya orang ini gak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya. Ketika miskin teman-teman gak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain. Mantan bos buruh. Malu gak? Milih datang apa enggak? Enggak lah. Sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu. Makanya sering baca. Biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu. Gampang sekali. Indah, gampang. Sekarang itu enggak. Orang itu cara berpikir nuruti nafsul. Itu yang bahaya. Makanya Quran ngertik. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa. Hawa nafsul. Kalau zaman nabi, zaman sohabat, zaman ulama. Enggak. Enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata nabi. Apa? Abshiru ya ma'asarul muslimin. Kamu harus seneng ya ma'asarul muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya gak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah. Dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Kenapa? Umatnya Muhammad. Umatnya Rasulullah Muhammad s.a.w. Itu kalau zaman kepingin mati setiap saat itu baik. Itu resepnya gampang. Kata nabi. Jadi Allah memberitahu. Ya Muhammad umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh. Ditanya. Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya Allah. Setelah sholat duhur ditanya lagi. Nunggu apa? Sehingga. Sehingga. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Itu enggak masuk sorga ya. Penunggu kemakanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka diantara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan van tazuru ukhroh. Melakukan satu verdu. Kemudian kita menunggu tugas beri. Gudnya. Jadi ini hati saja. Setelah subuh nunggu apa? Nunggu. Setelah duhur. Meskipun kita di perapatan. Eh apa? Nunggu asar. Tapi ya asar betul. Jangan nunggu. Tuh pas asar. Tidak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi diantara kebanggaan Allah. Yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah. Umat ini adalah addu faridotan van tazuru ukhroh. Melakukan satu verdu. Kemudian menunggu verdu yang lain. Dari mengkhidmai kampus. Ingin mengkhidmai masyarakat. Dari satu masyarakat lokal Semarang. Menjadi sampai sekarang. Sampai banjar. Masin Unisullah mau bikin kampus disana. Terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain. Dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu keba. Ikan ini sudah masuk famangka. Nabi hijratuhu ilawahi warasulih. Fahijratuhu ilawahi warasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah. Gusti keluar ampun mati. Nak jaring suge. Udah melarat puluhan tahun. Sakit. Nunggu sesuatu. Sifatnya nafsu. Kok pengen suge. Sukah dok. Jak cukup. Tahu buruh. Nopong. Sifatnya nyenyak. Saya belum mau mati. Sebelum kaya dan burukkan orang yang pernah melecehkan saya. Semua akhirnya mati, orang suge. Berarti sepikir matinya khasut. Semua itu ngenes dunia akhirat. Kamu santai aja. Kalau sepikir berarti ngeringankan hisap. Karena ada banyak harta. Yang mau dihisap apa-apa. Yang tidak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya. Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam. Kulbifadlillah. Wabirrohmatih. Wabidhalika. Falyafrahu. Karena dengan bahagia pito'at. Diharapkan orang Islam itu tidak bahagia. Atau cari kesenangan lewat jalur apa-apa. Masih. Sehingga ciri utama wali ya Pak. Allah inna awliya Allahi. La khufun alihim walahum yasin. Sehingga ulama dulu itu. Relax. Serilak-rilaknya. Termasuk yang saya ceritakan tadi. Imam Ahmad. Imam Shafi'i. Itu melihat apa saja. Relax. Ya tadi kalau disenangi orang ya Barokah. Punya kawan kebaikan. Nak dineng ya Barokah. Barokah dineng di bedingi tongkor. Ada hutang. Ranjuk tulung. Jadi relax saja. Masyur itu Imam Shafi'i. Ngerti kan. Waman. Asya'a ilaika fakot atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu. Hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlakok itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi ujib gitu? Kalau kamu kan gak. Kok geding aku salah kuobok? Malah kamu ujib. Ngomong orang kok gak tau salahnya? Kamu jadi suami. Istinya ngomel. Kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak. Gak ganteng. Gak kaya. Malah kalau diterangkan malah parah. Sudah relax saja. Kalau dia ngomel ya tadi. Alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi. Paling yang gak kuat tiga jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya. Misalnya ngomel sama suaminya. Bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kaya apa. Jadi ulama' dulu tuh gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu. Melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya. Ya Isya apa ada sarapan? Gak ada ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa ya puasa sunat. Ada sarapan gak jadi puasa. Relax. Nabi tuh relax. Kalau ngajari kebaikan juga relax. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca. Islam tuh kayak menjadi aturan yang dumis. Yang repot. Yang mengekang. Itu gak-gak seperti itu. Yuriduwa. Bukumul Yusroh. Wala yuridu bikumul Rasul. Allah mengendaliki agama ini mudah. Sehingga ada sohabat di imami mu'at. Itu baca bakoro. Sohabat ini pekerja petani. Mufarokoh ditinggal. Ketika mu'at lapor. Ya Rasulullah ini ada orang munafek. Tengah-tengah sholat mufarokoh saat ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi mu'at. Afad ta'nun antaya mu'at. Kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat bakoro. Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepetan. Karena tadi itu. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya. Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di medjet. Kemudian ada tetangga lewat pakai campur ke kebun. Semua sohabat gerutu. Ini orang tidak benar. Ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun. Tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak. Itu bagus. Itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerja, dia nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi. Yang enggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang gitu. Kalau kayaknya kamu kan. Woy, roh ahlak gitu kan gitu. Nabi relax saja Nabi. Sampai kan bisa lihat itu di etiak dibak Fadol Ilul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwakan Islam itu berdasar sanat. Yang muthasil, yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.